Nah masih soal wisata, saudara bagi Anda yang ingin berwisata keliling Ibu Kota Jakarta mulai hari ini. Pemerintah Provinsi DKI telah mengoperasikan 5 unit bis tingkat perwisata untuk melayani warga dan juga para wisatawan. Bis wisata ini untuk 3 bulan pertama bebas biaya alias gratis. Bis wisata akan berkeliling Ibu Kota Jakarta dimulai dari Pintu Monas Baratdaya, Jakarta Pusat. Ya, 5 unit bus pariwisata jenis double decker hari ini resmi beroperasi. Bis-bis ini akan melalui sejumlah titik ruas jalan Totoko dan kawasan wisata. Dek dan pintu sengaja dirancang pendek dan berada di sebelah kiri untuk memudahkan para penyandang disabilitas dan orang tua menaiki bus ini. Dari Pintu Baratdaya Tugu Monas, bus akan melaju dengan kecepatan rendah menuju Jalan MH Tamrin, Tugu Selamat Datang atau Bundaran HI, Sarinah, Museum Nasional, Pasar Baru, Kedung Kesenian Jakarta, Masjid Istiqlal, dan kembali ke Bundaran Hotel Indonesia. Bis dengan kapasitas 60 kursi ini hanya akan berhenti di setiap halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bis-bis ini akan beroperasi setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam.